Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Donsha Camera bersama saya Aisyah disini saya akan membahas tentang komen dari Kak Adel Saputra gimana sih caranya setting foto manual atau auto dan lebih baik pake mana nih, pake auto atau manual oke gak usah lama-lama langsung aja kita bahas sebelumnya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan share video ini ke teman kalian kalau membutuhkan dan like juga kalau kalian suka, jangan lupa aktifin notifikasinya biar kalian bisa dapetin notifikasi video terbaru dari Indonesia Camera oke langsung aja kita bahas terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat, subscribe itu gratis gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman langsung aja kita bahas disini kita ada kamera 700D dan ini kita pake lensa 50mm f1.4 kalian bisa liat disini lensanya ya 50mm f1.4 nah disini untuk settingan foto kita tadi kita udah foto, kita udah coba untuk foto manual dan saran saya kalau kalian mau pake foto outdoor atau kalian mau pake yang hasilnya tuh maksimal lebih baik kalian pake manual dan disini itu kita settingannya mau yang pake yang dipake kita foto outdoor tadi jadi untuk shutter speednya 3200 diafragmanya kita tadi pake f1.8 nah untuk ISO nya kita pake 200 jadi nanti shutter speednya tuh menyesuaikan kalian waktu outdoor jadi kalau misalkan cahayanya lagi terik banget kalian bisa naikin shutter speednya dan kalian bisa imbangin dengan diafragmanya diafragmanya jangan tinggi juga karena dia akan semakin cerah jadi kalian diafragmanya itu ke 1.8 aja atau ke 1.8 kemudian untuk ISO nya tadi kita pake 200 jadi kalau kalian cahayanya emang bener-bener cerah kalian bisa pake 100 aja dan untuk pemakaian auto nah disini tuh udah ada tombolnya ada mode-mode nya disini ini ada untuk manual ini manual ya kita setting ke AVI AVI ini gunanya untuk disini AVI ini dia bisa diganti diafragmanya aja jadi ini untuk auto shutter nya ya jadi kita bisa atur ISO nya juga kemudian untuk TV dia itu auto diafragma jadi kita bisa pindahin untuk shutter speed sama ISO untuk P ini dia keduanya diafragma sama shutter speed jadi gitu ya jadi bisa kalian sesuaikan kalau A plus ini semua kita coba aja karena ini manual kita coba atur auto focus dulu jadi menyesuaikan ya dia hasilnya bener-bener bagus kalau yang lensa 50V atau kemah 4 kita coba tanpa flash ini auto ya seperti ini hasilnya oke kemudian kita coba yang AVI jadi kalau untuk AVI ini kalian bisa pakai kalau kalian itu lagi emang bener-bener apa ya bener-bener kalian itu gak bisa gitu kalian gak ada waktu buat kalian ngaturnya dan kalian bisa sesuaikan juga kalian mau auto yang apa jadi kalau AVI ini bisa kalian pakai di outdoor karena dia auto shutter speed dia menyesuaikan tapi nanti hasilnya juga kayak gitu jadi kalian harus sesuaikan di ini jadi sebelum kalian pakai kalian bisa sesuaikan di diafragma nya sama ISO nya juga kalian bisa pakai auto juga disini ISO nya jadi disini kelihatan ya dia auto untuk shutter speed bisa sesuai juga kan jadi jadi biar gak menghasilkan disini itu hasilnya dia over exposure di belakangnya di belakang objeknya di belakang objeknya dan untuk ini untuk yang TV kita coba dia auto diafragma dan akhirnya ini tadi kita pilih auto ya hasilnya seperti ini kemudian kita pilih yang P P ini dia auto untuk shutter speed dan diafragma kalau saya lebih suka yang settingan manual karena apa karena kita bisa menyesuaikan kita itu pengennya hasilnya yang kayak gimana biar gak terlalu over cahaya dan dia gak terlalu low cahaya dan untuk A plus ini dia yang otomatis auto semua ya hasilnya seperti ini kalian bisa lihat kemudian disini ada CA standard setting background blur hasilnya seperti ini ya jadi mode-mode di 700D ini banyak juga di Canon ya kamera Canon dan mode auto nya juga disini banyak kalian bisa sesuaikan aja ada scene juga disini scene ini digunakan untuk night portrait hasilnya seperti ini jadi akan bagus kalau manual kita bisa atur disini karena di ruangan di dalam kita pakai 30 saya biasanya ya dan untuk diafragma nya karena siang kita coba pakai di rumah di rumah ini ISO nya kita pakai 400 biasanya kita coba aja dulu nah hasilnya seperti ini yang tadi settingan manualnya kalau kayak gini berarti kurang cerah kita naikin ISO nya jadi jadi F3,5 dengan F3,5 ya kalau di order kita bisa pakai untuk diafragma nya 2 ke atas lah biar gak over exposure ya oke jadi hasilnya seperti ini ya guna juga dan ini bisa kita namping lagi kemungkinan kegini ini cukup kita coba nah kalau kayak gini dia udah gak over exposure ya jadi kalian bisa menyelesaikan ke teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton dan semoga bisa membantu Kak Ariel Saputra kalian bisa karena lebih baik itu pakai manual kalau auto itu kalau keadaan mendesek aja dan semoga bisa membantu teman-teman juga terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Indonesia Camera karena kita akan buatin video jawaban untuk pertanyaan kalian ya kalian bisa pakai 50F 1.4 ini bagus banget dan kamera Canon 700D kamera pemula bisa kalian pakai untuk hunting rekomen sih dan suka juga dan nanti akan kita coba tunjukin hasilnya gimana itu masih agak over exposure ya jadi masih agak over exposure karena panas ya jadi mohon maaf kalau kurang maksimal jadi buat teman-teman jangan lupa like dan terima kasih salam sahabat fotografi dekorasi Indonesia kamera salam saudara selamat menikmati 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 selamat menikmati